Pada saat kami melaksanakan olah TKP, di TKP kami menemukan seseorang yang sudah tergeletak dengan berlumuran darah, berada di dekat tangga naik kata. Oke sahabat Lukas TV, dimanapun Anda berada senusantara, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa tema kita terkait sambu ataupun kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, yang sudah menyita kurang lebih 4 bulan, tepatnya tanggal 8 Juli 2022, terpublikasi tanggal 11 Juli 2022. Sahabat Lukas TV, saya akan mencoba menceritakan dulu nih, karena memang kasus ini sudah berjalan dalam persidangan. Tentunya apa yang mau kami sampaikan ke sahabat Lukas TV, yaitu awal mulanya dulu ya, untuk mereviewin ya, bahwa ada berita yang kita ambil, kita kutip dari Detik News ya, namun sebelumnya sahabat Lukas TV, saya mau menceritakan nih, sedikit aja nih ya, bahwa memang seperti kata lagu tadi, kita selamanya diam itu emas, dalamnya lautan, mungkin hakim ataupun pihak jaksa bisa mengetahui, tapi di dalam hati, siapa yang tahu ya, dengan ini mudah-mudahan dengan pembuktian yang digali oleh kedaksaan, akan terkuat nanti dan diputuskan, hakim dengan memuaskan semua pihak tentunya kepada keluarga Almarhum Joshua Utabara. Oke, kita akan baca ya, dari Detikkom, judulnya, Perjalanan Kasus Tewasnya Brigadir J, baku tembak hingga dugaan pembunuhan. Dan kata, cerita yang muncul ke publik berkaitan dengan tewasnya Brigadir Nobriansa Joshua Utabara atau Brigadir J, terus berkembang. Penjelasan awal polisi menyebutkan Joshua tewas karena baku tembak, dengan sesama adjudan Irjen Freddi sambung. Brigadir E, belakangan pihak keluarga Joshua melapor ke Baris Krim dengan dugaan adanya pembunuhan berencana. Lanjut terus ya. Penjelasan awal soal tewasnya Brigadir Joshua ini disampaikan oleh Karo Petmas, Divisi Umas, Polri, Rijen Ahmad Ramadan. Dan pada Senin 11 Juli 2022, Ramadan saat itu menjelaskan soal peristiwa polisi tembak polisi di Komplek Polri, Dureng 3, Jakarta Selatan, yang terjadi pada Jumat 8 Juli, sekitar pukul 17. Wih, kalau ini sepertinya sahabat Lukas TV sudah mengetahui ya. Oke, kita lanjut terus. Dugaan baku tembak polisi dengan polisi. Penjelasan lebih lengkap kemudian disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi, Herdi Susyanto. Dalam kompresi persenya pada Selasa, keesokan harinya tentunya, dia mengatakan baku tembak itu terjadi di rumah Singgah Irjen Freddi Sambo. Baku tembak disebut berawal dari dugaan pelecehan terhadap istri Irjen Freddi Sambo oleh Brigadir Joshua istri Irjen Freddi Sambo yang berada di kamar lantai bawah disebut berteriak dan didengar oleh Brigadir E. Nah, tentunya sahabat Lukas TV itulah awal daripada peristiwa itu, pihak keluarga mencerigai. Ya, maka pemberitaan ini sudah mencapai 3-4 bulan menyertai perhatian publik bahkan dunia, di dunia maya. Bahkan ada ejekan-ejekan kepada foto-foto Petri Sambo yang menjadi lelucon. Sahabat Lukas TV di sini, saya mau sampaikan memang, ya, mungkin di kanal-kanal Youtube atau di berita-berita juga sudah disampaikan, tapi kebetulan kita, saya sebagai orang Batak lah ya, orang Sumatera Utara, tentunya ini menjadi suatu apes lah bahasanya ini kepada Sambo, ya, Irjen Sambo. Di mana memang tradisi kami orang Batak itu, ketika ada yang meninggal dari perantauan lah, anggaplah Al-Mahrob ini kan merantau dari Jakarta, tempat tinggalnya ada di Jambi sana ya, artinya ketika mayat itu diambil, apapun kejadian dalam proses kematian datang dalam bawah peti, tentunya pihak keluarga akan membuka. Itu, apalasannya membuka, apakah sudah dipastikan formalin atau apa seperti apa, dan juga ada adat itu supaya ditangisin, ya, artinya ditangisin itu untuk perpisahan lah bahasanya, untuk tatap muka kepada jenajah. Nah, ini tidak dipikirkan oleh Irjen Sambo dan kawan-kawan mungkin ya, atau dalangnya mungkin proses persedangan saat ini ya, mudah-mudahan beliallah menjadi otak dari semuanya, dugaan ya. Oke, disitulah bahwa terciumlah ke media, lalu ini pemerintahan ini menguat segala macam, bahwa itulah yang terjadi di tradisi orang kita batak khususnya, batak umumnya ya. Oke, berlanjut dari situ, pengacara daripada keluarga, yang ditunjukkan oleh pihak keluarga, yaitu Bapak Umum Rebis Berjentak ya, dengan teman-temannya, menggali-menggali mencoba ini, ada kejanggalan-kejanggalan, kejanggalan, lalu, sampailah saat ini dalam proses sidang, ya. Oke, disini mau saya sampaikan sahabat Lugas TV, bahwa proses sidang ini ada tahapannya, ada alurnya, nanti saya sampaikan kepada sahabat Lugas TV, artinya ini masih, seberapa ini sidang ini? Namun, namun, media-media baik, media sosial, media nasional, media online, selalu mengangkat persidangan ini, sehingga ada sebagian, ada sebagian nih, ada sebagian, beliau memperhatikan pemberitaan ini terlalu begitu diangkat lah ya, saya sendiri pribadi sangat terharu, namun ketika saya melihat keluarga daripada Almarum Yusua, orang tuanya, ayah dan ibunya, keluarganya, tanpa terasa air mata saya menetes, gitu loh. Besoknya juga saya lihat di televisi, diulang-ulang lagi, ya begitu juga, ini pribadi saya, artinya, ya, sudahlah, artinya kalau sudah proses sidang, biarkanlah pihak pengadilan atau kejaksaan yang bersidang di sana, kalau bisa, ini, kalau bisa jangan terbuka lah. Karena ada sebagian sifat daripada manusia itu, apa ya, terlalu sentuh, terlalu ini, ketika melihat sesuatu itu, akan meneteskan air mata, seperti saya tadi, saya katakan ya. Oke, oleh sebab itu, saya, saya melihat ini, ada suatu keuntungan bagi perusahaan media, ya, tentunya YouTuber, ketika mengangkat ini, akan banyak yang menonton segala macam. Ada dampak positif dan negatifnya. Kalau saya melihat dari sisi negatif, beban moral daripada keluarga, terus ini diangkat-angkat. Bahkan, keluarga orang tua, ayah daripada Almaruf Yusua, begitu sudah dikenal oleh sejagat Yusantara ini, ya, kan? Begitu juga orang tuanya, bahkan pengacaranya. Kenapa? Karena muncul di dunia maya ataupun di media. Oke, sahabat Lugas TV, bulan 7 sampai bulan sekarang, yang November artinya sudah 4 bulan berjalan. Ya, nah, kita akan lihat seperti apa alur daripada suatu persidangan. Kita ambil contoh kasusnya Sambo, ya. Oke, lagi-lagi kita kutip dari Detik News, ya. Oke, Alur persidangan pidana seperti di sidang Ferti Sambo dan kawan-kawan, ya. Alur persidangan pidana suatu kasus di pengadilan dilaksanakan melalui berbagai tahapan alur persidangan. Perkara pidana tersebut meliputi proses mulai dari dibukanya sidang dengan pembacaan surat dakwaan hingga putusan akhir oleh majelis hakim, ya. Pembacaan surat dakwaan hingga putusan akhir oleh hakim. Ada nanti beberapa tahapannya. Simak informasi tentang alur persidangan pidana dengan contoh seperti dalam sidang perdana Ferti Sambo atau kasus pembunuhan berencana Brigadir Nopiansa Yusuf Autabarat alias Brigadir J. Berikut ini, ya. Oke. Ya. Pertama itu, dakwaan Jaksa akan mendakwa dugaan kesalahan terdakwa. Baru tahap kedua. Ya. Eksepsi Jawaban terdakwa atas dakwaan Jaksa Ini terjadi minggu kemarin, kalau nggak salah, ya. Oke. Yang ketiga, tanggapan Jaksa atas eksepsi, ya. Baru lanjut. Putusan Sela Hakim akan membacakan apakah eksepsi diterima atau tidak. Bila diterima, maka proses sidang selesai sesuai amat putusan Sela. Bila eksepsi Bila eksepsi ditolak, maka sidang dilanjutkan. Ini juga udah selesai. Sepertinya, sahabat logistif, ya. Oke. Baru yang kelima itu lanjut, ya. Pemeriksaan saksi. Kemarin yang dilakukan pemeriksaan saksi, pembantu daripada rumah tangga, daripada Serti Sambo yang ada di Magelang, ya. Pemeriksaan saksi dimulai dari saksi fakta, saksi ahli, dan saksi yang meringankan. Nah, ini nanti lama ini, sahabat logistif. Ketika kita bangun pagi, kita akan melihat di HP kita sudah ada persiapan-persiapan sidang, ya. Ya. Lagi-lagi yang saya katakan tadi, masa ini-ini lagi, gitu ya. Mudah-mudahan, kalau saya pribadi sih, yaudah kali ini dalam kasus, sudah sampai ke persidangan, ya. Sahabat logistif, ya. Oke, lanjut daripada pemeriksaan tadi saksi. Langsung pemeriksaan saksi terdakwa, atau pengakuan terdakwa, ya. Habis itu lanjut lagi tuntutan. Setelah menjalani proses pembuktian, jaksa akan mengajukan tuntutan terhadap terdakwa. Berapa lama hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa, ya. Lanjut lagi, sahabat logistif, ya. Pembelaan dalam hal ini, terdakwa akan membela diri terkait tuntutan jaksa, ya. Habis itu, replik jaksa akan membuat tanggapan atas predoi terdakwa. Lanjut lagi, 10. Duplik. Tadi replik, duplik, ya. Dalam hal ini, terdakwa diberikan kesempatan terakhir mengajukan bantahan atas replik jaksa, ya. Lanjut lagi, ya. Rapat permusyaratan hakim, RPH, selanjutnya tertutup untuk umum dan rahasia. Nah, ini kalau saya sih maunya sidang ini tertutup, lah. Kan, gitu ya. Majelis akan merumuskan dan merapatkan hukuman bagi terdakwa, ya. Yang tadinya saat ini kan persidangannya terbuka. Namun di tahap ini rapat permusyaratan hakim, RPH, sifatnya tertutup. Kenapa tertutup? Ya kan, ya terbuka aja. Kalau memang terbuka dari awal, ya. Oke, 12. Putusan majelis hakim akan membacakan putusan. Ada tiga jenis. Putusan bebas, lepas, dan terbukti melakukan pidana, disertai jenis pidana. Ya, lanjut. Bila kedua belah pihak menerima, oke, maka statusnya menjadi berkekuatan hukum. Ya, tetap dan terdakwa bisa langsung di-exekusi, artinya ke tahanan. Oke, ke lapas, ya. Nih, bila kedua belah pihak menerima, nah, bila tidak nih, banding, ya kan. Banding. Apabila jaksa dan ataupun terdakwa, tidak menerima atas putusan pengadilan negeri, maka mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Wah, ini, Jakarta Selatan nih, PN-nya, kalau nggak salah nih ya. Nanti ke tinggi, yaitu, DKI, Provinsi. Nanti, apalagi nih ya. Oke, lanjut. Pengadilan apabila jaksa, oke, lanjut ya. Putusan banding lagi. Nah, setelah itu di putusan banding. Bila keduanya belah pihak menerima, maka, statusnya menjadi berkekuatan hukum tetap, dan terdakwa akan langsung di-exekusi. Kasus apabila jaksa, dan terdakwa tidak menerima, oke, kita lihat ya. Putusan kasasi, ya, lanjut nih. Putusan kasasi, eksekusi. Apabila, sudah putus kasasi, maka sudah berkekuatan hukum, dan status terdakwa menjadi terpidana. Ya. 20. Pengajuan kembali atau PK, ya, terdakwa, terpidana, diberikan, kesempatan upaya hukum, luar biasa sekali lagi, atas hukuman yang di, jalaninya. Syaratnya, yaitu, ada, kehilapan hakim, dan, no, no kum, bukti atau bukti baru, ya. Selanjutnya, 21. Putusan peninjauan kembali, PK. Prinsipnya, peninjauan kembali, PK, tidak menunda, eksekusi. Oke, sahabat logistiknya ada, 21. Dan ini rata-rata, kasus pidana, maupun perdata ini, kasus pidana, perdata, itu rata-rata sampai kesasi. Jarang itu puas di tingkat PN. Ya. Ketika di tingkat pengadilan negeri, tentunya, kalau sama-sama menyetujui, baik pengadilan, eh, baik tidak saan dan terdakwa, tentunya udah putus. Bisa diskusikan. Namun, faktanya nih, faktanya, yang kita pantau, itu rata-rata, melakukan banding. Ya. Bandingnya, bisa, melebihi daripada, putusan, PN. Ada juga, bisa mengurangi. Ya. Itu tergantung. Ya. Apabila di banding, di pengadilan tinggi, banding lagi, kesasi. Ada juga, yang lebih, tinggi lagi. Ya. Itu, tergantung pertimbangan, daripada, hakim. Sahabat Lugas TV, eh, itulah, yang bisa, kami sampaikan, dari redaksi Lugas TV, atas pertanyaan, daripada, sahabat Lugas TV, untuk, bagaimana, pandangan kami, terkait, kasus ini. Bagi kami, ketika, persoalan ini, eh, kerja keras, daripada, teman-teman, pengacara, keluarga, daripada korban, kita mengapresasi, dan, pihak kepolisian, sudah terbuka, untuk kasus ini, karena sudah ada, atensi, daripada, Presiden, Jokowi, bahkan, kalau tidak salah, tiga kali atensi, supaya, kasus ini, dibuka, seluas-luasnya. dengan itulah, ke pihak kepolisian, terus, terbuka, dan sampailah saat ini, dalam persidangan, di tahap, pembelaan, atau, tahap apa sekarang, saking banyaknya, sahabat Lugas TV, kita gak tahu, tahapan apa saat ini. Ya, jadi, artinya, artinya, kalau kami, cukuplah, pemerintahan, biasa saja, supaya, jangan menjadi, beban moral, daripada, keluarga. Saya saja, yang tidak mengenal, keluarga ini, karena, mengetahui, kasus ini, ketika melihat, ya, saya ulang-ulang lagi, saya sedih, gimana, kalau itu terjadi, dan ditonton terus, oleh, publik. Mudah-mudahan, hakim, mengeluarkan putusan, yang baik. Oke, yang menarik, ya, kepada pemerintah, khususnya, ke pihak pengadilan, apapun itu, setelah, nanti ini selesai, janganlah, ada, jebang pilih, kepada semua, masyarakat, yang, menjadi, menjalani, hukuman, ya. Poin kami, intisari kami, terkait, kasus Sambu ini, mudah-mudahan, pihak hakim, memutuskan, yang terbaik, dalam kasus, Sambu, yang sudah, menyita, perhatian publik, bahkan dunia, selama, berbulan-bulan, dan, kepada keluarga, khususnya, kepada keluarga besar, Al-Mahrum, Yusuf Tabara, tentunya, menerima, yang terjadi, sebagai, orang yang beriman, orang yang, kita bertuhan, tentunya, semua perjalanan, hidup ini, ada, ada hikmat, harus siap, kita menjalankan, seperti apa, musibah, yang datang, di dalam, keluarga kita, oke, sampai di sini, perbincangan kita, bahwa, pembahasan kita, dalam, bincang-bincang siang, tentunya, nanti malam hari, mudah-mudahan, kami masih hadir lagi, dalam, program, 8.9, Lugas TV, dari pukul 8, sampai pukul 9, tentunya, dengan, topik, yang berbeda, kalau, kalau tidak, saya nanti, dari tim, redaksi, menyiapkan, tentang, apa, tanggapan, daripada, Lugas TV, terkait, peralihan, TV analog, ke digital, nanti kita akan, bicara-bicara, karena sejauh ini, saya, konfirmasi, kepala, dinas, komimpu, belum, tersambung, ya, mudah-mudahan, nanti bisa kami hadirkan, terkait dengan, isu yang saat ini lagi, viral, sampai, jumpa, jumpa. Terima kasih.